Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Pamekasan menggelar gebiar bazar dengan melibatkan puluhan pelaku UMKM. Kegiatan bazar Ramadan yang diadakan di sentra PKL Food Colony ini diikuti oleh 45 UMKM sepamekasan. 45 UMKM ini terdiri dari binaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Perikanan Pamekasan. Gebiar bazar berlangsung sejak 13 Maret hingga 6 April 2024. Ada pun stand yang diisi produk dari berbagai UMKM dengan produk sajian pilihan yang terbaik, terutama produk-produk yang dibutuhkan masyarakat saat ini, serta dilengkapi dengan hiburan musik dan permainan anak-anak. Selain itu juga produk yang diperdagangkan dengan harga yang terjangkau. Sekretaris Diskop UKM dan Tenaga Kerja Pamekasan, Fendi Kristiawan menjelaskan bahwa gebiar bazar digelar untuk memberiakan bulan suci Ramadan sekaligus menggelorakan produk Pamekasan untuk mendongkrak perekonomian UMKM sehingga bisa mensejahterakan perekonomian masyarakat. Fendi berharap kegiatan ini terus berkelanjutan karena sangat berdampak terhadap pelaku UMKM dan semoga UMKM Pamekasan ke depan bisa terus berkembang. Jadi, kegiatan bahasa Ramadan tahun 1445, tahun 2024 ini, kami konsep kita adakan, kita selenggarakan, tanam bangka, itu mengembangkan bulan suci Ramadan di Kabupaten Pamekasan, yaitu dengan melibatkan dan memperdayakan serta untuk mengembangkan teman-teman BNKM supaya mereka juga tetap bisa mendapatkan berkah melalui aktivitas ekonomi mereka. Seperti itu. Yang kedua juga, kami ingin memperkenalkan bagaimana upaya meningkatkan kunjungan masyarakat ke sentra PKL Food Colony yang sudah kita bangun. Kegiatan Bazar Ramadan ini sangat positif dan disambut baik oleh warga karena dapat membantu masyarakat yang ingin mencari menubuh kepuasa.